Intro Presiden Jokowi akhirnya setujui desain istana negara karya Inyoman Nuwarta sebagai pemenangnya. Setelah melakukan 15 kali perombakan, akhirnya desain istana negara buatan Inyoman Nuwarta menjadi pemenangnya. Tak main-main, dalam merancang istana negara yang baru, Inyoman Nuwarta membuat maha karya yang asli khas Indonesia. Ya, istana negara rancangan Inyoman Nuwarta ini ternyata tidak lagi mengikuti kaedah kolonial yang selama ini selalu ditiru oleh Indonesia. Lewat akun Instagramnya, seniman dari Bali ini pun menguapkan kegembiraannya. Desain istana IKN yang telah final disambut dengan sukacita dan telah disetujui presiden, kata Inyoman di Instagramnya at Inyoman underscore Nuwarta selasa 4 Januari 2022. Kawasan istana kepresidenan yang terpampang tampak megah berdiri di atas bukit. Bangunan istana kepresidenan dikelilingi oleh hamparan rumput dan pepohonan di tiap sisinya. Bangunan juga dirancang menyatu dengan alam bernuansa hijau di ibu kota baru. Gambar yang diunggah Inyoman itu berasal dari undangan presentasi di Istana Negara pada Senin 3 Januari 2022. Dalam rancang istana baru, Nyoman tak mau terpengaruhi oleh kaedah arsitek kolonial sehingga berupaya menghasilkan karya asli. Gambar sewaktu saya mendapat undangan presentasi di Istana Merdeka tanggal 3 Januari bersama Men Sesnek, Men P.U.P.R. dan Ibu Dirjen Cipta Karya. Terima kasih atas segala dukungannya untuk dapat menciptakan karya orisinil yang tidak dipengaruhi kaedah-kaedah arsitek kolonial, tambah Nyoman. Berikut, sosok Inyoman Nuwarta yang dirangkum sripoku.com dari berbagai sumber. Inyoman Nuwarta lahir pada 14 November 1951 di Tabanan, Bali. Dia putra ke-6 dari 9 bersaudara dari pasangan Wirjamidjana dan Samudra. Setelah lulus SMA, Nuwarta masuk di Institut Teknologi Bandung tahun 1972. Awalnya Nuwarta memilih jurusan seni lukis, tetapi setelah menempuh 2 tahun dia berpindah ke jurusan seni patung. Saat masih menjadi mahasiswa pada tahun 1979, Inyoman Nuwarta memenangkan lomba patung proklamator Republik Indonesia. Lomba ini adalah awal dari ketenaran Nyoman Nuwarta. Bersama rekan-rekan senimannya, seperti pelukis Hardy, Dede Eri Supriya, Harsono, dan kritikus seni Jim Supangkat, Nyoman Nuwarta bergabung dalam gerakan seni rupa baru di Indonesia sejak tahun 1977. Nyoman Nuwarta tumbuh dalam didikan pamannya Ketut Dharma Susila, seorang guru seni rupa. Darah seni mengalir pada diri Nyoman Nuwarta. Dia mengatakan kakeknya seorang undagi, arsitek tradisional Bali, sebagaimana mengutip dari unggahan foto Instagramnya 8 April 2021 silam. Tak hanya itu, dia mempunyai seorang saudara bernama Ketut Winata yang juga sama-sama lulusan ITB dan Pematu. Sejak lulus dari ITB pada 1979, Nyoman Nuwarta menghasilkan lebih dari 100 karya seni patuh. Semua karyanya menggamarkan seni patuh modern sampai gaya naturalistik, dan material yang digunakan dalam padatan patuhnya adalah dari tembaga dan kuningan. Bakat Nyoman Nuwarta di bidang seni diturunkan pada putrinya. Putri sulungnya, Tania, belajar di jurusan seni rupa di salah satu perguruan tinggi di Melbourne, Australia, sedangkan adiknya Tasha membantu Nuwarta di studionya. Beberapa maha karya Nyoman Nuwarta yang dapat disaksikan antara Patung Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali yang dibikin dari 1997 hingga 2018. Monumen Jalas Vefah Jayamahe, Surabaya antara 1993 sampai 1996. Monumen Proklamasi Indonesia di Jakarta yang jadi karya pertama yang mengangkat namanya, serta Tugu Zapin di Pekanbaru, Riau. Pada tahun 1993, Nuwarta membuat sebuah monumen raksasa Jalas Vefah Jayamahe yang sampai sekarang masih berdiri di Dermaga Ujung Madura, Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur, Kota Surabaya. Monumen itu menggambarkan sosok perwira TNI Angkatan Laut berbusana pakai dinas upacara lengkap dengan pedang kehormatan yang sedang menerawang ke arah laut. Patung tersebut berdiri di atas bangunan dan tingginya mencapai 60,6 meter. Monumen Jalas Vefah Jayamahe menggambarkan generasi penerus bangsa yang yakin dan optimis untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Karya Nuwarta yang paling besar dan paling ambisius adalah Monumen Garuda Wisnu Kencana yang dimulai sejak 8 Juni 1997, tetapi terhenti beberapa tahun akibat berbagai hambatan. Rencana patung Garuda Wisnu Kencana sendiri akan memiliki tinggi 75 meter dengan rentang sayap Garuda sepanjang 64 meter, sedangkan tinggi pedestal 60 meter. Oleh karena itu, tinggi patung dan pedestal secara keseluruhan akan menjulang setinggi 126 meter. Patung Garuda Wisnu Kencana pun selesai pada Agustus 2018 dan diresmikan pada 23 September 2018. Daftar Karya Nyoman Nuwarta Patung 3 Mojang yang awalnya didirikan di gerbang kota Harapan Indah, kota Bekasi, namun dirobohkan 19 Juni 2010 dalam sebuah kontroversi oleh Ormas Islam setempat. Patung Karapan Sapi, Surabaya Monumen Jalas Vefah Jayamahe Monjaya, Surabaya Monumen Garuda Wisnu Kencana, Badung Bali dimulai sejak 8 Juni 1997 sampai sekarang Patung Wayang Solo Patung Arjuna Wijaya, Jakarta 1987 Monumen Proklamasi Indonesia di Jakarta 1977 Patung Putri Melunu, Kalimantan Timur Patung Timika untuk Alun-Alun Newton, Freeport, Papua, dan lain-lain Patung Lembus Wana di Pulau Kumala, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Hai Pemirsa Seripopo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Patung Terima kasih.